Apa kabar para leader? Berjumpa kembali pada kanal Kubik Leadership. Semoga Anda selalu sehat dan semakin sukses mulia. Para leader, tantangan utama bagi organisasi saat ini adalah menghadapi turbulensi tingkat tinggi. Bisnis semakin kompetitif. Tidak hanya dengan pemain lama, tetapi banyak pemain baru yang bermunculan dan ikut merebut pasar Anda. Ditambah dengan tuntutan konsumen yang makin demanding dan cepat berubah. Karena ukuran kecepatan, harga yang kompetitif, nilai-nilai, dan kenyamanan menjadi dasar mengambil keputusan mereka. Kondisi ini membuat beberapa perusahaan kelabahkan. Ada yang mampu bertahan, tetapi ada juga yang akhirnya terpaksa menyerah. Hanya mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat atau ejailah yang dapat bertahan. Sudahkah siapkah Anda menghadapi kondisi ini? Apa yang para leader lakukan untuk menyelamatkan organisasi? Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana peran agile leader dalam menjaga produktivitas organisasi. Dari Upper Cliff Sentul, inilah Leadership Vibes. Halo leader, apakah Anda pernah ke IKEA? Apa yang pertama kali Anda ketahui tentang IKEA? Tempat makan? Tempat berfoto di tengah susunan rak-rak atau barang-barang yang ikonik? Ya, itulah strategi marketing IKEA yang unik. IKEA adalah toko retail yang menjual furniture rumah tangga dan kantor. Namun, ia mampu mengemas tokonya tidak hanya sebagai tempat belanja furniture, tetapi sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi dan dipamerkan di media sosial. Strategi ini menjawab kebutuhan customer masa kini yang ingin mendapatkan beberapa pengalaman sekaligus ketika datang ke suatu tempat. Selain menawarkan konsep one-stop service, IKEA juga melakukan inovasi pada produk dan layanannya. Produk yang dibuat dengan harga yang pas untuk melawan konsep bahwa furniture itu mahal. Produk yang bisa dibongkar pasang untuk menghemat biaya pengiriman. Bahkan, IKEA memberikan rekomendasi desain sesuai dengan jenis ruangan yang Anda miliki. Para leader, kemampuan IKEA menangkap kebutuhan konsumen dan kelincahannya dalam menjawab kebutuhan itu yang membuat IKEA mampu bertahan dan semakin berkembang dan pusia IKEA akan mencapai sekitar 80 tahun di tahun ini. Sementara itu di Indonesia kurang lebih sekitar sudah 8 tahun ya. IKEA sudah memiliki 460 toko di dunia dan 7 di antaranya ada di Indonesia. Para leader, itulah agiliti. IKEA menunjukkan kelincahannya untuk terus beradaptasi dengan perubahan sehingga ia pun harus berkembang dan tidak tertinggal oleh zaman. Agiliti memang perlu dimiliki oleh organisasi maupun individu agar tidak tertinggal dan ditinggalkan. Ditukung oleh survei yang dilakukan oleh Deloitte kepada 3600 eksekutif dari 96 negara dalam Deloitte 2001 Global Human Capital Trends dilaporkan bahwa 72 persen kemampuan yang paling penting untuk dimiliki oleh para leader dalam menghadapi perubahan, perubahan-perubahan bisnis maksudnya yang begitu cepat adalah kemampuan untuk beradaptasi, reskilling, dan mengambil peran-peran baru. Lalu, apa peran kita sebagai leader? Untuk membuat tim dan organisasi siap dalam menghadapi situasi yang menantang ini dengan tuntutan yang lebih tinggi dan perubahan yang lebih cepat. Kehadiran agile leader dibutuhkan untuk membawa tim tetap survive dan mampu berkembang dalam kondisi yang penuh tantangan ini. Para leader, ada lima kunci agile leadership yang Anda perlu ketahui. Yang pertama adalah integritas. Integritas merupakan fondasi dari agile leadership. Tindakan leader yang didasari oleh nilai dan prinsip akan membuatnya mendapatkan respek dan kepercayaan dari anggota tim. Itulah yang membuat kepemimpinan menjadi powerful. Maka, tunjukkan keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan sebagai cermin dari integritas Anda. Bahwa apa yang Anda katakan, itulah yang Anda lakukan. Yang kedua, inovasi. Agile leader adalah seorang yang mampu mendorong perubahan. Bukan tentang kemampuannya dalam memerintah dan mengendalikan, melainkan kemampuan dalam memfasilitasi dan menginspirasi. Maka, milikilah rasa ingin tahu dan gunakanlah pendekatan inovatif. Beri ruang bagi tim Anda untuk menyampaikan ide dan bereksperimen, serta ciptakan budaya belajar. Inovasi akan meningkatkan proses dan hasil kerja dalam organisasi Anda. Yang ketiga, urgency. Agile leader perlu untuk memiliki rasa urgensi, meliputi kemampuan dalam menetapkan tujuan yang menantang, serta membuat keputusan-keputusan dengan cepat. Bahkan, ketika data belum sepenuhnya sempurna, agar organisasi terus bergerak maju. Maka, Anda perlu memangkas hal-hal yang membuat proses pengambilan keputusan menjadi lama. Jika perlu, perbarui struktur organisasi. Karena kecepatan Anda mengambil tindakan, akan mempengaruhi keunggulan dan daya saing dari organisasi yang Anda pimpin. Yang keempat, adalah engagement. Agile leader membutuhkan kemampuan membangun keterlibatan atau engagement dari orang-orang yang ada di organisasi, yaitu menjangkau berbagai golongan dan generasi untuk menghasilkan kinerja organisasi yang optimal. Dalam hal ini, Anda perlu membuat kondisi kerja menjadi lebih positif yang ditandai dengan semangat, dedikasi, dan penghayatan dalam bekerja. Dan yang kelima, direction. Agile leader tentunya perlu menciptakan arah bagi organisasi dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk mengatasi berbagai hambatan dan rintangan. Dalam hal ini, Anda para leader perlu untuk selalu menciptakan komunikasi yang transparan untuk membuat tim memahami arah organisasi dan bagaimana mereka dapat ikut berkontribusi. Komunikasi yang transparan juga mendorong proses adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Para leader, dalam organisasi yang agile dibutuhkan orang-orang yang agile pula. Maka tugas Anda sebagai leader untuk membangun karakter dan perilaku yang agile pada tim untuk menciptakan organisasi yang agile dan tetap produktif. Lalu, berapa tingkat agility organisasi Anda dan orang-orang yang ada di dalamnya? Dan, seberapa yakin Anda bahwa organisasi Anda akan tetap survive dan berkembang menghadapi tantangan saat ini dan yang akan datal? Maka para leader, bangun karakter itu mulai dari diri Anda sendiri terlebih dahulu. Oke, Anda setuju bukan? Baik, sampai jumpa pada edisi Leadership Vibes berikutnya. Terima kasih telah menonton!